Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suri ini saya dapati bahwa motor x-ray saya ini tidak hidup lampu depannya ya ini lampu depannya mungkin putus ya coba saya coba pastikan dulu ya oke lampu jauh tidak hidup maka kemungkinan besar ini pokoknya putus ya pokoknya terus saya beli motor ini second ya dan pemilik sebelumnya itu pernah mengalami sedikit eksiten ya motor saya ini ya terutama di boklam tidak simetris Oke saya operasi dulu saya akan perbaiki motor ini dan motor ini menggunakan kunci L kunci L nomor 4 in ya di dengan OPM plus minus enggak bisa jadi harus pakai kunci BL saya buka dulu bodinya ya 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 oke kawan-kawan dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah tempat untuk meletakkan boklamnya ya ini tanpa membuka tanpa kita membongkar semuanya saya akan coba untuk melepaskan boklamnya dari sini saja ya oke kawan-kawan sudah lepas sekarang saya keluarkan boklamnya ya saya keluarkan boklamnya ya oke kawan-kawan oke kawan-kawan karena posisi dudukan boklam itu pecah ya dan di lewer yang lebar ya maka mau nggak mau ini saya lepas kalian jadi bagian lampunya ini tempat lampunya ini saya lepas terlebih dahulu ya oke oke ini posisinya tidak normal lagi ya karena suatu ketika ada arus pendek di sini makanya plastik plastiknya itu ada yang meleleh maka saya harus melepas ulang dan nanti akan mereposisi dan memberikan tambahan plastik pada tempat dudukannya ini ya di motor-motor saya sebelumnya nggak pernah kejadian seperti ini ternyata ini arus pendeknya terjadi di boklam ya boklamnya nggak bisa dicuarkan dengan alasan ketutup sama plastik plastik lelehan yang mana pada umumnya hal ini jarang terjadi oke oke kawan-kawan ini butuh usaha yang cukup keras ya untuk melepaskan boklam dan kita bisa melihat bahwa disini putus ya boklamnya ini elemennya ini ini putus jadi kita harus beli boklam depan baru ya kalau di Bali ini namanya balon jadi bengkel-bengkel itu mengucapinya beli balon kalau di Lampung itu menggunakan kata boklam kalau di Bali beli balon beli balonnya dulu ya saya akan beli boklam baru ya kawan-kawan disini bisa melihat bahwasanya ini diselokasi ya harusnya besi ini kan ke tengah ya dan ini minggir ini disebabkan karena sebelum lampunya mati ini mengalami panas berlebih sehingga plastiknya itu locot leteng sehingga ngeser besinya ini ngeser bagian konduktornya ngeser dilihat dari tampakan dari depan lihat ini harusnya kesini ya nah ini kan ke atas maka mau nggak mau ini akan saya lepas dan saya posisikan ulang lalu saya akan akali dengan lem bakar atau lem paralon ya oke kawan-kawan coba kita pasangkan boklam barunya ini ya kita pasangkan kita pasangkan ke atas kita pasangkan boklam Antonio kita pasangkan picks kita akan lukurnya kita akan ambil ini kawan-kawan terus terang nggak bisa saya akali ya jadi saya coba untuk saya lepas tapi susah sekali jadi karena susah mau nggak mau tetap posisi miring gini kalau ada rezeki nanti ya bisa beli lagi tapi dengan begini pun Solo enggak papa pelan-pelan saja dan nampaknya ini masih ada plastik berlebih ya dari sini ya ini ganjal ganjal bikin pokoknya nggak usah masuk ini kalau saya paksakan pokoknya nanti malah pecah jadi ini harus saya kikis ini Oke coba saya pasang ini harus pelan-pelan sekali ya kawan Oke saya letakkan di bawah saja ya biar lebih mudah memasangkan bokam ini ke tempat dudukannya ya ini benggang maka harus saya lebarkan ya menyempit hai 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 Terus pakai etang kawan-kawan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati